Intro Stok darah untuk kebutuhan pasien di sejumlah rumah sakit di Banda Aceh dan Aceh Besar mulai menipis. Ratusan aparatur sipil negara di lingkungan setda Aceh dikerahkan untuk melakukan donor darah di tengah pandemi Corona. Dalam sepekan terakhir kebutuhan darah bagi pasien di sejumlah rumah sakit milik pemerintah dan swasta di Banda Aceh dan Aceh Besar mengalami peningkatan, sementara untuk jumlah pendonornya sendiri selama pandemi COVID-19 mengalami penurunan drastis jika dibandingkan sebelumnya. Untuk mencukupi kebutuhan darah untuk medis, BMI Banda Aceh terpaksa menghubungi pendonor rutin yang kontaknya tersimpan di list BMI cabang Banda Aceh. Mengantisipasi kekurangan stok darah di Palang Merah Indonesia, Pemerintah Provinsi Aceh Rabu Pagi mengerahkan ratusan aparatur sipil negara untuk melakukan donor darah secara sukarela ke BMI Kota Banda Aceh yang sengaja datang langsung ke kantor Gubernur Aceh. Mengantisipasi krisis darah di Banda Aceh dan Aceh Besar termasuk sampai ke Aceh Jaya, pemerintah Aceh berinisiatif untuk memotivasi seluruh aparatur SKPA termasuk yang ada di kabupaten kota untuk menjadi pendonor darah sukarela. Dan insya Allah dengan didapat manfaat dari donor darah bagi orang lain dan bagi kesehatannya, dia akan menjadi pendonor darah rutin sukarela karena bahkan Pak Ferti Gubernur Aceh menjanjikan umroh bagi mereka yang aktif donor darah sejak kemarin dilunchingkan di pendopo Gubernur Aceh. Sementara itu pendonor sukarela menyatakan mereka rela mendonorkan darahnya guna membantu kebutuhan darah bagi pasien yang sedang berjuang melawan penyakitnya di berbagai rumah sakit di Banda Aceh dan Aceh Besar. Karena saya melihat ya saat sekarang ini kan lagi kondisi sekarang, jadi banyak mungkin dari saudara-saudara kita yang membutuhkan darah, jadi kita sebaiknya wajib ya melakukan tes darah, jadi nggak usah khawatir untuk tes darah, kita sepasti kita sudah mempersiapkan diri dengan syarat-syarat yang tertentu sekarang. Pas keadanya rapat bersama antara pemerintah Aceh dan instansi terkait, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menjanjikan paket umroh bagi pendonor rutin yang ada di wilayah kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Syukri Syaripudin Ainyus memberitakan.